Ketika bicara tentang banjir, pastinya kita perlu mengetahui apa saja dampak yang terjadi bagi para korban. Tim Inehold kali ini akan membahas mengenai penyakit yang dapat menyerang para korban banjir, yakni kencing tikus atau leptospirosis. Penyakit ini biasa terjadi pada musim hujan dan banjir. Karena air banjir yang berasal dari berbagai sumber sangat mungkin tercemar kuman leptospirosis. Penularan leptospirosis melalui kulit yang tidak utuh yang merupakan pintu masuk kuman ke dalam tubuh kita, seperti luka lecet, rangen, dan luka bekas garukan. Bisa juga masuk melalui selaput mata. Penyakit kencing tikus atau leptospirosis bisa berdampak lebih jauh bila tidak segera ditangani. Penyakit ini dapat menyebabkan radang otak, kegagalan fungsi nafas, hati, jantung, ginjal, bahkan kematian. Apabila setelah kontak dengan air kotor, kemudian dalam waktu satu atau dua minggu, Anda mengalami demam disertai satu atau lebih gejala berikut, yakni sakit kepala. Pegal lino terutama pada daerah betis pahat dan pinggang disertai nyeri tekan, mata kemerahan, dan kulit kekuningan, mual dan muntah, nyeri perut dan diare, ruam pada kulit. Lebih lanjut lagi, dapat pula air kencing dapat berwarna gelap dan sedikit. Maka Anda patut untuk memerisakan diri ke tenaga kesehatan terdekat. Kebanyakan dari penderita leptospirosis tidak sadar akan gejalanya dan sering disalah artikan sebagai flu biasa. Yang harus kita lakukan apabila mengalami tanda dan gejala tadi adalah, Bila demam, minum penurun panas sesuai dengan ketentuan. Pertahankan daya tahan tubuh Anda dan jaga dehidrasi dengan tetap makan dan minum yang cukup. Segera kunjungi layanan kesehatan terdekat, puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari leptospirosis adalah, Sebisa mungkin hindari kontak dengan air kotor atau genangan air. Gunakan perlengkapan yang melindungi kulit dari kontak dengan air kotor, Seperti sepatu but dan sarung tangan karet. Bila mengalami luka, segera bersihkan dan cuci luka serta tutup dengan plaster luka kedap air Untuk mencegah kuman leptospirosis masuk. Cuci tangan menggunakan sabun setelah kontak dengan air kotor. Selanjutnya, segera mandi dengan sabun setelah beraktivitas membersihkan rumah Dan hindari mengucek mata menggunakan tangan yang kotor. Bersihkan lantai rumah dan permukaan lain yang terkena genangan air banjir dengan cairan pembersih lantai atau karbol. Terima kasih telah menonton!